Asian Banking Integration Framework adalah sebuah ironi. CIMB Chairman Nazir Razak menyebut bahwa seharusnya kerjasama perbankan ini bukannya bilateral, tetapi multilateral. Tidak hanya itu, beberapa aturan juga masih menghambat kerjasama perbankan antar negara anggota ASEAN. Asian Banking Integration Framework yang digengar pada tahun 2015 bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam akses pasar dan sejumlah kegiatan perbankan melalui kehadiran bank-bank yang memenuhi persyaratan tertentu di jurisdiksi masing-masing berdasarkan prinsip timbal balik yang seimbang. Namun, CIMB Chairman Nazir Razak menyatakan bahwa Framework ini hanya mengatur kerjasama bilateral ketimbang kerjasama multilateral sehingga semangat integrasi ASEAN hilang. Selain itu, aturan-aturan di pemerintah negara anggota ASEAN juga belum bisa mengakomodasi cross-border financial institution, cross-border skilled labor, information, serta aktivitas finansial. Well, the ASEAN Banking Integration Framework is ironic in the sense that its main call is for bilateral relationships or bilateral agreements between countries. So, it's meant to be a multilateral agreement. So, I think that's a bit unusual. But, you know, it's still progress. I take that. But I would have liked the Framework to have spent more time on the details of creating cross-border financial institutions. Meski begitu, Nazir mengakui stabilitas politik dan keamanan di ASEAN adalah sesuatu yang dapat dibanggakan. Nazir tetap meminta kepemimpinan di ASEAN dipertajam karena mencari konsensus di antara 10 negara sangat susah. Sehingga perlu penguatan dan penambahan anggaran terhadap Sekretariat ASEAN. We have to be pleased with the peace, stability and the extent of greater economic interaction that we have within ASEAN. If you compare to where we started, this has been phenomenal achievements. And today, nobody talks about exiting ASEAN. Everyone talks about how can we do more about ASEAN. So, those are all the good stuff. Right? But moving ahead, we must accelerate integration. Then, we need to go into details as to what are the shortcomings of the present ASEAN way of integrating. Berdasarkan perjanjian ASEAN Banking Integration Framework yang ditandatangani pada 2015, Indonesia, Malaysia dan Thailand telah mencapai kesepakatan tentang penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian akhir demi meningkatkan perdagangan serta investasi.